Coba misalnya Freeport nih, Freeport nih, siapa orang Indonesia yang tidak mau bahwa Freeport tuh jatuh ke tangan kita? Semua mau, presiden sejelek apapun itu selalu dikampanyekan. Tetapi ketika sampai pada masanya, ternyata Freeport itu sudah punya dokumen hukum di mana dia diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola ini dan diperpanjang 10 tahun sebelum berakhir dan tidak boleh ditolak selama Freeport mau. Tidak bisa dicalahkan pemerintah berikutnya, karena kalau pemerintah berikutnya maksa keperadilan internasional atau mungkin diadakan invasi sepihak. Nah itu persoalannya, kita ini tersandra sebenarnya. Nah oleh sebab itu, cara menyelesaikan tuh bukan berkampanye, besok kalau saya ini jadi gubernur Papua, saya selesaikan Freeport. Nah, mereka punya dokumen sekarang gak bisa, kata divestasi 51% oke, mereka sehari bilang oke, dua hari kemudian bilang tidak. Sampai sekarang. Kalau Pak Pak, saya nanya dikit, dokumen yang menyanderah kita itu dokumen apa? Jalur soal Freeport. Jalur soal Freeport. Satu dokumen undang-undang yang pada waktu itu ditandatangani dan disetujui bersama oleh DPR bersama Pak Ginanjar. Cabut saja. Saya punya dokumennya. Gak, cabut aja tuh undang-undang. Loh? Kan orang sudah terikat sebelumnya undang-undang. Di situ disebut, sebentar-sebentar. Di kontrak itu, di MOYU itu disebutkan undang-undang. Meskipun undang-undang dicabut tidak berlaku bagi Freeport. Ada, Pak. Itu Pak Ginanjar dulu yang buat. Iya. Itu berjalan sampai sekarang. Saya ketika Sudirman Said itu dikritik rame-rame. Gimana Anda kok bisa melakukan itu? Merujakan rakyat. Dia ketemu saya, Pak. Ini undang-undangnya. Ini hasil kesepakatan DPR dan pemerintah. Ada. Tandatangan Pak Ginanjar waktu itu. Saya punya dokumennya. Gak bisa dicabut, Pak. Seperti Bapak sudah beli lalu cabut berlaku ke yang lain, bukan ke Bapak. Karena dia berdasar undang-undang yang setelah waktu itu. Nah, ini persoalan kita, Pak. Ada hukum-hukum yang menyandara kita sampai sekarang karena kejahatan-jabatan di masa lalu. Gitu. Tuh. Yang kedua memang karena moral. Moralitas kita ini bobrok sebenarnya. Sehingga apa? Tidak selesai-selesai. Masalah itu. Setiap muncul periode baru, muncul penjahat-penjahat baru. Muncul koruptor-koruptor baru. Berkesinambungan kan, terwariskan itu. Moral-moral seperti itu. Muncul. Kalau dokumen itu, undang-undang nomor 22 itu kejahatan siapa, Pak? Kenapa? Undang-undang nomor 22 yang menyandara kita dalam hal peripot itu kejahatan siapa, Pak? Saya ingin relat itu bukan kejahatan dalam arti bidana. Itu tidak ada bidananya. Itu adalah, apa namanya, proses pembuatan hukum yang koruptif. Kolutif. Dan itu banyak terjadi di zaman orde baru. Setiap undang-undang itu, satu pasal itu dibeli, Pak. Ini pasal ini. Perusahaan ini yang beli. Keurangan itu, satu DIM itu harganya satu orang bisa 50 juta, Pak. Satu DIM. Padahal undang-undang itu kadang-kadang sampai 200 DIM. Bisa 50 juta satu orang. Berapa anggota pansusnya? 50 orang. Rupiah apa dolar, Pak? Rupiah. Kalau undang-undang, rupiah apa? Pembuatan undang-undang, masa dolar. Pada waktu itu, ya, Pak, saya pernah dipersoalkan, nih, ketika bicara kayak gini, bahwa banyak pembuatan undang-undang itu yang dijual belikan. Lalu, Pak Marzuki Ali sebagai ketua DPR marah. Itu tidak benar, tuh. Ketua MPL saya ketua MK. Saya bilang, saya tahu. Dan saya nyebut lalu delapan orang. Ini delapan orang sekarang sedang di penjara. Anda tahu, tidak? Anak buah Anda, sebilan, sama Pak Marzuki. Saya sedang di penjara. Kan membuat, menjual undang-undang. Bahwa undang-undang ini akan dimasukkan pasal ini. Anda akan mendapat ini. Tetapi bayar dulu ke saya sebesar delapan persen. Ini sekarang orangnya masih di penjara semua, Pak. Itu pembuatan undang-undang kita sekarang. Ini yang harus diatasi, nih. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kayak gini, ini. Oke. Oleh sebab itu, bagi saya, Ancaman itu bukan 2030, itu enggak ada. 2030 hayalan. Yang nyata ancaman itu ada empat dis. Yang akan menyebabkan kita ini hancur sebenarnya. Satu, Kalau penegakan hukum berputar-putar seperti sekarang, Berarti kita sudah Terjebak di dalam sebuah disorientasi penegakan hukum. Salah jalan kita ini. Disorientasi yang berjalan terus ini akan menyebabkan distras. Rakyat tidak percaya. Iya kan? Kalau ada orang ngomong, matikan TV-nya. Bohong ini. Mau ke pengadilan, nah bohong ini. Enggak percaya pengadilan. Kalau distras ini dibiarkan terus, Akan terjadi disobedience. Pembangkangan. Kalau pembangkangan terjadi, Itulah disintegrasi. Bisa tahun depan, bisa tahun 2030, Atau bisa tidak terjadi. Tergantung kita mau perbaiki apa tidak ini. Soal ini semua. Terima kasih.